Bagaimana kalau? Beginilah video amatir yang direkam warga. Pasca tebing setinggi 70 meter longsor menimbul 5 rumah warga dan 17 rumah warga mengalami rusak ringan. Di kampung Babakan Cingkek, desa Cibokor, kecamatan Cianjur. Longsor ini diakibatkan intensitas hujan yang tinggi di wilayah Cianjur, sehingga tebing yang berada di dekat rumah warga longsor. Terlihat dalam video beberapa rumah warga tertimbun longsoran tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 214 jiwa terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Mengingat hujan di wilayah Cianjur setiap sore masih turun sangat deras. Dihawatirkan terjadi longsor susulan karena kondisi tanah masih labil. Pada hari ini, hari Jumat, tepatnya pukul 2 dini hari telah terjadi longsor di kampung Cingkek, desa Cibokor, kecamatan Cibober. Berdasarkan laporan yang kami terima, diperkirakan kejadian longsor diakibatkan oleh derasnya surah hujan yang terjadi dari mulai sore kemudian malam hari. Tapi Alhamdulillah, berdasarkan laporan yang ada, tidak terdapat korban jiwa. Sementara tim gabungan, BPBD, Relawan, TNI, Polri, dan dibantu warga masih melakukan evakuasi puing-puing rumah yang tertimbun. Petugas kesulitan mengevakuasi longsoran tanah akibat akses jalan yang tidak bisa dilalui alat berat. Petugas hanya bisa mengevakuasi sisa longsoran dengan alat seadanya. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!